Intro Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi Kabupaten Bone menyembangi kantor DPRD Bone di Jalan Kompleks Stadion Lapatau, Watampone, Senin 28 Mei 2018 siang. Kedatangan mereka ini guna menyampaikan keluhan terkait data penerima rastra atau beras sejahtera yang dikeluarkan pusat di mana tidak sesuai dengan data yang telah divalidasi pemerintah desa setiap tahunnya. Kedatangan mereka pun diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bone yang juga politisi Partai Gerindra Andi Syamsidar Ishak. Kepala Desa Tadangpali yang juga Ketua Abdesi Bone, Andi Mappakaya Amir menyampaikan penyaluran bantuan dengan acuan data pusat tersebut memicu polemik di masyarakat. Bagaimana tidak pada data tersebut masih ditemukan nama warga yang telah meninggal, pindah alamat, ataupun kondisi ekonominya telah membaik. Menurutnya, Kepala Desa yang seyokianya menjadi ujung tombak dari suatu kebijakan pusat justru menjadi sasaran tombak karena hal ini. Menanggapi keluhan ini, Wakil Ketua DPRD Bone, Andi Syamsidar Ishak, berjanji akan merekomendasikan pertemuan ini ke komisi terkait untuk dirapat kerjakan bersama instansi-instansi terkait. Solusi terkait dengan adanya aspirasi dari semua beberapa Kepala Desa yang tergabung dalam Abdesi, itu saya akan mendesposisikan kepada komisi, yaitu komisi 4, untuk menangani masalah ini karena adanya transfer yang tidak valid data-datanya. Ditemui usai pertemuan, Andi Mapa Kaya Amir menuturkan bahwa sahnya banyak Kepala Desa yang berkeinginan hadir untuk turut menyampaikan aspirasi atau permasalahan yang mereka hadapi di desanya. Gimana kemarin-kemarin bahwa mereka mau datang secara bersama-sama tapi kami menyampaikan nanti keterwakilan lah dulu dari setiap kecamatan satu-satu jadi nanti ketika kami sudah sosialisasi, eh bukan sosialisasi, kami sudah datang bertatap muka mungkin sudah memberikan gambaran-gambaran nanti mereka yang datang ini sudah menyampaikan bahwa oh ternyata seperti ini proses validasi data yang dimana ya agak ada kontradiktif di lapangan karena tadi kan kami sempat datang ke salah satu dinas, yaitu dinas sosial yang dimana beliau mengatakan bahwa baru tahun ini kami dikasih sebelum sudutnya ini di BPS, tapi kami juga bingung terus kami bilang gimana caranya agar bisa cepat kan tagline pemerintahan saat ini ya kami sangat mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo dengan wakilnya Yusuf Kale, lebih cepat lebih baik jadi kami mengharapkan yang mudah-mudahan kencang ke atas, kencang ke bawah yang dimana kami Kepala Desa ini kan merupakan ujung tombak dari pemerintah begitu pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat tapi kalau seperti ini, kami ini bukan ujung tombak tapi kami ini sasaran tombak jadi harapan kami semoga instansi-instansi yang terkait ini ya libatkanlah kami-kami ini sebelum ke kantor DPRD Bone para Kepala Desa ini terlebih dahulu menyembangi kantor dinas sosial Kabupaten Bone untuk menanyakan proses validasi data yang mana kontradiktif dengan kondisi di lapangan dari Bone Sulawesi Selatan, Expos TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!